Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso dan juga Ada Mas Eko Mega Misteri Teman-teman Jadi pada kesempatan sore hari ini Mas Eko datang kesini Karena mau menanyakan sekaligus Mengerjakan Mustika padi itu mau dicampurkan Ke Minyak margosuro teman-teman Tapi alhamdulillah Sudah saya lakukan tadi bersama Bawar Jadi Mustika padi itu sudah saya campurkan Ke Minyak margosuro Mas Eko Dan saya kasih Botol Kecil Nah seperti ini nih Mas Eko Nah terus Tapi selain itu juga katanya Mas Eko ada Kepentingan lain ya Katanya masalah kebaikan-kebaikan itu Tolong diceritakan Mas Eko Gini Mbah Wongso Jadi kemarin Kemarin kan saya Lupa ya Mengatakan bahwasannya Ternyata si Venni itu Bukan sih dikasih tugas Tapi di Beri Apa namanya ya Satu perintah gitu Dari sang pemilik Mustika padi Datuk si Tuambang Itu si Tuambang Mbah Wongso Itu sempat mengatakan bahwasannya Venni itu disuruh Menjalani Sepuluh kebaikan Dengan menggunakan Mustika padi tersebut Maksudnya Venni Menjalankan Sepuluh kebaikan Tapi yang ada hubungannya Dengan Mustika padi Ya Entah itu Dengan Mustika padi Atau apa itu Dilihat aja di videonya Mbah Wongso Nah Disitu Saya menangkap Mbah Wongso Itu Sepertinya beliau itu Ingin Sepuluh kebaikan Itu diniatkan Untuk beliau Jadi mungkin Beliau mendapatkan Perkahnya Atau Pahalanya Mbah Wongso Dari kebaikan Yang Venni lakukan Itu loh Dari sepuluh kebaikan Yang Venni lakukan itu Jadi Nah ini menurut Mbah Wongso Langkahnya Seperti apa Gitu Dan Jikalau Nanti ada Sesuatu yang Sekiranya saya Mendapatkan Satu masalah Terus saya Harus menggunakan Mustika tersebut Dan Saya butuh orang Kira-kira Mbah Wongso Bisa Mendampingi Venni sama saya Ya pasti bisa Kalau tidak ada halangan Tapi kalau lagi ada halangan Ya pastinya gak bisa Cuman saya penasarannya ini Sepuluh kebaikan itu Kira-kira apa Tapi kan ini Apa Ketergantungan dengan Mustika Padi Jadi kalau cuma Cuma sepuluh kebaikan sih Gampang-gampang saja Persetekah kepada orang lain Itu kebaikan Tapi kan ini Yang ada kaitannya Dengan Mustika Padi Berarti kan Contohnya kayak Menyembuhkan orang Sakit Dengan Mustika Padi Tapi itu Venni yang melakukan Betul Walaupun kita Ikut membantu Menampingi Itu kan Berarti kita Tidak usah mencari ya Mas Eko Kita harus menunggu Betul Saya yakin lah Tugas seperti ini Pasti Nanti juga akan Ada sesuatu yang Terjadi untuk Venni melakukan Kebaikan itu Sepertinya Sudah ada garisnya Seperti ketika Allah Memberikan ujian Kepada manusia Pastikan ada Jalan keluarnya Nah itulah Oh iya Coba Ini saya mau lihat Seperti apa Ini Mas Eko Jadi Sudah Ini teman-teman Ntar Mas Eko Saya masukin Kedalam ini Baru saja ini Mas Eko Saya sama Bawor Ini Ini kan Kemarin Ada yang sempat W.A. saya Jadi Setelah saya pulang Dari ketemu Bawor itu Ada yang W.A. saya Dan Saya bilang Ke orang tersebut Bahasanya Nanti dicampur Dengan Minyak Minyak Margosuro Ini kan Saya Belum Melihat minyak Margosuro Ya katanya Bawor sih Minyak Margosuro Ada manfaatnya Mustika Badi Jelas ada manfaatnya Jadi manfaat Margosuro Masih ada Manfaat Mustika Badi Juga ada Jadi berlipat-lipat Manfaatnya Semoga nanti Ini Bisa untuk Menjalankan 10 kebaikan Berarti ini Ini yang nanti Dipegang Ya itu aja Assalamualaikum Jendeng Jendeng Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jendeng Ngetek Kacokan Gaya Gek 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 T Anak Apa yang Jendeng Marinya Gek Tapi Sampian Seneng Buk Ya seneng Orang Seneng Tapi Seneng Lohong Ngetek Ketek Kan Jendeng Seneng Anak Apa Gek Nyen Gek Bari 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 Lohong Jendeng Tidak Tau Lohong Ngerti Lohong Apa ini Sampian Wengi Bari 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 Loh Saya Pulang Ya Pulang Sama Mas Seko Sama Bawar Kan Kita Sudah Tau Jalannya Dari Bar Bari Bari Ya Lohong Jenen Sempet Terjelukir Taka Taka Kementingan 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 Sampian Sampian Pada Sehat Tapi Selamat Waras Aku Seneng Keberi Terus Ketemu Sudah 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 Yang Sudah Itu yang Dipegang Yang Itu Benda Yang Diberikan Diberi oleh Datu Situ Ambang Itu Ya Di dalam Botol Itu Kenapa Yang Sampian 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 Jenen Merasakan Seperti Itu Orang Sampian Panas Ya Berarti Jenen Ketika Memegang Itu Merasa Sejok Alhamdulillah Gimana Yang Berarti Sampian Oleh Apa Sampian Ngomong Alhamdulillah Yang Sudah Itu Saya Kira Sampian Gimana Cekal Sampian Saya Kupangin Meru Sampian Jero Kue Bayang Ganti Kutu Motor Yang Kita Delay Yang Yang Anu Jenora Bisa Yang 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 Ya Bener 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 Alhamdulillah Yang Mustika Ini Yang Sampian Persyukur Kenapa Yang Ya Persyukur Ini Yang Senang Yang Senang Banget Malaki Tati Selain Yang Tujuhan Sebenernya Tujuhan Apa Yang Pangampurannya Kepa Yang Ya Sebenernya Adina Kepoca Kemarin Yang Sampai Sampai Bisa As Ternyata Tujuhan Mutar Nyang Dat Sampai Mere Bura Ya Bener Kenapa nyenangkan orang kaya gue? Apakah perempuan ini? Dia yang sebenarnya tujuannya wabik Apa? Mustika Yang bakalan bisa Wageman Kan caba Dia Butuhnya Yang bakal bisa Mengkut Dalan Yang maunya pada puyeng Pada bulat Jadi Keremot Anggarin itu gue Anak Adem pikirannya gue Adem tok Mulia Berarti puyeng dalam arti puyeng Dengan kehidupannya Iya Tapi Lalu telur papat Paham Tunggal-tunggal Orang-orang yang perempuan Bocah Yang cokan pada nilai apa Kayaknya Ya gue Yang ngetiknya bocah Nengetan, bulan, aduh Aku paham Rata-rata orangnya pada puyeng Iya Pada umat Pada lomboni tok Pada Pianasing Yang lana itu Yang lalu Aku ngerti Aku Ternyata Aku Ternyata Aku Tujuannya Untuk Yang dikaren Yang lalu Buka Yang lalu Yang lalu Yang lalu Yang lalu Pada Kepengen Pada Pada Ditalan Bisa Warna Warnak Dulu paham apa sih aku ngomong paham yang paham iya paham intinya ibaratnya obat lah untuk mengatasi iya pokok tadi apa kayaknya jodoh iya terus mengkaukan anak wong yang kepengen anak wong yang nganggong nyilih apa-apa biasanya anak menungsa gue kan pada keseluruhnya anak keseluruhnya pada beras kepocah pada gedang setundun apa orang tundun apa duit emas kewan apa-apa kan aku tadi berkaya kue padak lah aku aku nyaluk 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 guruku yang menungsa jaman guruku anak gunung tidar 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 itu ada petilasan itu apa yang ngomong itu petilasan yang itu maka nah nah sampai anak rezeki yang lebih tulung terumatnya syukur pesan yang berkata yang berkata yang berkata orang-orang pada kudanan orang pada kepanasan oh iya iya paham 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 tapi guru yang menungsa kalau boleh tahu guru nyalukan itu dulu seseorang apa aku sampai ngerti anaknya seperti dia karena dia bisa asadu ala ilaha illallah wa asadu anna muhammada rasulullah gue sekang guru nyal aku kepingin bekti nyalang maling guru pengen muliak pengen muliak iya 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 akura perlu cerita kemien aku kepriwe kalau sampaikan oke gue iya cuman saya pengen tahu yang maksudnya guru nyalukan itu dulu seseorang yang ahli apa atau gimana wali iya keberadaannya di gunung tidar jauh ya tapi baraklah 7 jalan sikit bisa iya yang paham yang gak usah ya gak usah kami akan pikirkan itu yang kami akan memikirkan itu dan kami insya Allah insya Allah insya Allah nanti atas persetujuan mas Eko dan keluarga kalau diizinkan disetujui pasti kita akan berangkat ke gunung tidar diizinkan 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 iya yang nanti mungkin ini yang kan ada beberapa orang yang ingin memahar yang dengan bentuk uang ya mungkin nanti uang itu kalau cukup atau uang apa duit iya duit duit apa gedang apa beras apa-apa iya nanti setrak apa pira kaya tukang pada muat kaya iya iya nanti uangnya kita gunakan untuk itu iya nanti kita gunakan untuk merawat makam guru nyenengan iya situ ambang dan alhamdulillah Feni sembuh dan mungkin juga saya mewakili orang-orang yang ingin memahar dan sudah memahar barangkali nanti nanti cukup iya iya makanya ini saya mewakili orang-orang juga berterima kasih kepada nyenengan karena nyenengan sebagai pelantara kami mendapatkan ini dan ketika nyenengan meminta tolong untuk merawat makam guru nyenengan yang ada di gunung tidar ya insyaallah pasti kami jalankan karena tanpa nyenengan juga kita gak akan bertemu dengan tatu situ ambang apalagi mendapatkan mustika ini iya 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 kalau tidak tiba numbered mongor itu ini tamasuki tulisannya saya apa ya bisa tulisannya di sana akan agar faktiskt agar tidak apa memang mau ya kersaneng Gusti Allah bener yang bener yang setuju beti yang yorah pintar yang anu nebak yang mesti nyerah ngomong kayak gue wujang ke pria maning yang nombong bersen kayak gue dok ya tapi ngampurannya ya yang mungkin nyenengan sabar ya orang bisa ngesuk ngesuk dilakoni jalukannya nyenengan tapi nyong jeluk waktu lah sebulan rong bulan mungkin insya Allah kelakon menggok ya niatnya nyenengan pewis apik aku seneng niatnya nyenengan apik aku ngomong kayak kayak diterima aku seneng ya mesti tak terimanya yang apapun sampai 6 ringgit ya kadangnya kemerutuk ya nanti saya sampaikan pasti ya ini janjani sikit bocang kok celonong anak mengabdewek tapi orang geleng sing buri iya ya gue karena sampeankan us ketatahkan kayak gue insya Allah ya insya Allah ya wis ya udah pamit iya matur sebutnya sepisan maneng nyong jaluk pangampura oh rapapa yang memang pada badai menyenyong apakah yang jenengnya apa manpangat 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 nah manpangat nah kepada orang yang gue mau kepengen sapa-sapa wongnya gue tadi orang pada bundet pikirannya iya yang aku tak pamit iya yang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kayak teman-teman ya jadi pada intinya yang silubatara datang kesini untuk menanyakan apakah kita berhasil atau tidak bertemu dengan datu situ ambang dan Alhamdulillah iya berhasil kan ya teman-teman terus ternyata yang silubatara ini sebenarnya kalau mau menyembuhkan Feni bisa tapi beliau sengaja menyuruh kami untuk ibaratnya muter-muter atau kerja keras dulu sampai ke luar jawa menemui datu situ ambang tujuan utamanya malah supaya orang-orang di luar sana ataupun kita sendiri seandainya kita puyeng mumet dengan kehidupan ini mumet orang ada duit mumet mikir nak keluarga keluarga berantakan anak-anak bocok mingga tapi pribadi contohnya Insya Allah menganggung mustika pada jare yang silubatara bisa terselesaikan tapi nak jodoh nah terus yang lebih jelas maneng kabeh menungsa semua orang yang nantinya kau bisa memiliki mustika ini itu ya memang sudah digariskan udah ditakdirkan sama Allah jadi tidak bisa apa pilah-pilih ya walaupun tidaklah sedang tidak punya apa-apa tapi kok udah digariskan biasanya bisa dapet iya itu ya mudah-mudahan sih bener-bener nanti musika badi ini bermanfaat untuk orang banyak ya Mas Eko terus satu lagi permintaan dari yang silubatara bahwa yang silubatara ini punya guru yang dulunya itu manusia ya dia katanya ada di gunung tidar nah beliau ingin kita itu merawat makam gurunya yang ada di gunung tidar katanya biar kalau ada pengunjung yang datang bisa ada tempat untuk berteduh tidak kehujanan gitu intinya makamnya dirawat gitu katanya ya mungkin apa saya nggak tahu lah intinya nanti kita bahas ini lagi di belakang kamera ya terus saya juga enggak menjanjikan besok atau lusa kita akan kesana saya minta waktu dua bulan iya dua bulan insya Allah kita akan selesaikan tugas yang silubatara untuk merawat makam gurunya yang ada di gunung tidar syukur-syukur besok saya izin boleh dan di rumah baik-baik saja bahwa baik-baik saja besok bisa berangkat ya berangkat ya kalau nanti ada uangnya tadi bicara banyak apa yang dibicarakan ya tapi saya yakin teman-teman sudah memahami semua lah ya nanti saya jelaskan lagi ke mas Eko atau nanti nonton ulang aja ini takutnya saya ada yang lupa ya takutnya saya ada yang lupa oke teman-teman ya jadi Alhamdulillah kita mendapat informasi baru dari Eyang Silubatara ya mungkin informasi dari Eyang Silubatara ada manfaatnya untuk kita semua ya walaupun bicaranya seperti itu tapi saya menurut saya itu sangat bermanfaat teman-teman dan saya juga yakin teman-teman juga yang mendengarkan pasti bisa mendapatkan manfaatnya lah dari obrolan tadi amin 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 jadi mungkin cukup sekian ya mas Eko apabila ada salah kata perilaku ataupun perbuatan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eko mau menemui Bawar dulu apa nggak? mau menemui Bawar dulu? yaudah ya yaudah